Intro Belasan warga keluar dari rumah saat Airob kembali menerjang perumahan Pondok Raden Patah, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung Demak. Di antaranya adalah Pungki bersama anak keduanya yang berusia 2 bulan, anak pertama, dan saudaranya. Pungki meminta segera dievakuasi dan mengungsi ke tempat saudaranya dikendal. Setelah menunggu sekitar 30 menit di pinggir jalan, Pungki bersama keluarganya dievakuasi menggunakan perahu. Saat banjirok pertama kali, Pungki bersama anaknya sempat mengungsi ke tetangga. Setelah dirasa surut, Pungki pulang sebelum mengetahui banjir semakin tinggi pada selasa sore. Sebelumnya anak ini memang di rumah sini tuh? Rumah sini, tinggalnya di sini, terus kemarin mengungsi, kemarin malam mengungsi di Anu, di Brotok. Ya jadi ada tadi ada bayi, ada orang tua yang ingin dievakuasi keluar dari rumahnya. Kita pastikan tidak ada korban jiwa, kita melakukan komunisasi secara intensif dan apa-apa yang diperlukan nanti. Kami akan bekerjasama dengan pemerintahan, pemda, bupati, begitu juga dengan rekan-rekan yang ada di kecamatan dan desa untuk bisa membantu. Terutama terkait dengan konsumsi, dukungan logistik, makanan, obat-obatan, dan pakaian seperti itu. Banjirop yang mengerjang perumahan Pondok Raden Pata Sayung Demak terjadi akibat jebolnya dua titik tanggul sungai Miong, desa Sriwulan pada Senin malam lalu. Sekitar 2.600 rumah terendam dengan ketinggian hampir 2 meter.